Intro 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 Hai Tayah Hei Mbak Gimana magangnya? Asik gak? Asik sih Mbak Tapi Tayah bingung nih Kayaknya Tayah udah ngajar semaksimal yang Tayah bisa Tayah udah ngusahain yang Tayah bisa deh pokoknya Tapi kok kayaknya murid-murid Tayah tuh kayaknya kurang motivasi gitu Terus belajarnya juga gak efektif Gimana ya kak? Hmm Kayaknya aku tau deh metode yang pas untuk masalah Tayah ini Pernah denger gak computational thinking? Hah? Computational thinking? Hmm? Apasih itu? Pokoknya dia tuh Sistemnya atau metodenya itu Kita berpikir secara sistem komputer Aku gak tau ya Maksudnya ngejelasinnya rinciannya secara detail Tapi ada kok videonya Kita makan ya Nih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Jumpa lagi kita dalam Women channel dengan lecturers on air Bersama saya Juliandi Siregar Para pemirsa sekalian Para pemirsa sekalian Pada hari ini Kita akan membahas Hal terkait dengan Compotational thinking Atau Berpikir Kompotasional Atau berpikir digital Barusan tadi kita sama-sama telah menyaksikan Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa kita Yang sedang Menjalani program magang dari kampus Dimana mahasiswa setiap beberapa semester Itu akan melakukan praktek pembelajaran di sekolah Sebagai tugas dari mata kuliah Dan tadi dari video kita sama-sama saksikan Bahwa Mahasiswa yang sedang magang ini Mengalami masalah dalam pembelajarannya Para pemirsa sekalian Permasalahan Siapapun pasti menghadapinya Bukan hanya mahasiswa kita yang sedang magang Bapak-bapak Ibu-ibu Adik-adik Anak muda Dan siapapun Pasti Mengalami apa yang namanya Masalah dalam kehidupannya Oleh karena itu Para pemirsa sekalian Di sini kita akan mengenalkan Hal terkait dengan Compotational thinking Berpikir secara digital Dalam Menyelesaikan berbagai macam Problem Dalam kehidupan kita Termasuk tadi Mahasiswa kita yang sedang Magang Compotational thinking Ini adalah menjadi Suatu Kemampuan yang penting Untuk diasah Sejak Kita berusia dini Anak-anak kita berusia dini Apalagi pada saat Era reformasi Era informasi seperti ini Kemudian era industri 4.0 Kemudian Dan juga era society Yang sekarang terkena dengan Society 5.0 Kita ini hidup di dunia nyata Tetapi Sekaligus kita Juga Berada di dunia digital Yang dipilih dengan Internet of Things Big Data Dan Artificial Intelligence Citi Saat ini Atau Computational Thinking Itu Sudah menjadi Sebuah literasi Dan Menjadi bagian Kurukulum Merdeka Karena itu Guru harus Mampu Untuk Mengimplementasikan Citi Kedalam Mata pelajaran Yang Diajarkan Dengan harapan Siswa terbiasa menghadapi Permasalahan Dan Menyelesaikan persoalan Dengan Menggunakan Computational Thinking Atau CT Para pemirsa sekalian Sebenarnya Computational Thinking Berpikir komputasi Atau berpikir Secara digital ini Bukan Hal yang terkait dengan Orang-orang yang secara langsung Terlibat di dalam Dunia komputasi Atau dunia komputer Semua kita Sebenarnya Siapapun kita Manusia Yang memiliki masalah Pasti kita Berusaha untuk Menyelesaikan masalah Masalah itu Sekecil apapun Kita butuh cara Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Nah Oleh karena itu Sebenarnya kita semua Siapapun kita Apalagi Kita tadi yang Sedang Magang ya Mahasiswa Mereka juga Perlu Untuk Apa namanya Memiliki Pemikiran yang Sesuai dengan Computational Thinking Dalam menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang dihadapi Sebuah pernyataan Pernah disampaikan ya Bahwa Tidak semua orang Memang harus menjadi Programmer komputer Gitu ya Tapi Semua orang Harus belajar Komputational Gitu Semua orang Harus belajar Berpikir Komputational Kenapa? Karena ini adalah Langkah awal Untuk kita Sukses ya Menyelesaikan Berbagai macam Persoalan atau Pasal dalam kehidupan kita Steve Jobs juga pernah Menyampaikan Bahwa Seharusnya setiap kita Yang ada di negara ini Adalah Belajar Bagaimana Program komputer Karena Dengan Belajar Program komputer ini Maka Inilah nanti akan Mengajarkan kita Untuk bagaimana Cara berpikir Untuk menyelesaikan Sebuah masalah Nah Jadi Pada kesempatan ini Pemirsa sekalian Pada Lecturers on Air ini Kita akan Membahas Beberapa Tema ya Terkait dengan Compulsional thinking ini Pertama What is Compulsional thinking? Apa itu Compulsional thinking? Kemudian Why Why Is it Important to think Atau To learn About Bagaimana Kita Mengapa Belajar Compulsional thinking ini Adalah penting Bagi kita Kemudian How to implement Compulsional thinking Strategis Bagaimana Strategi kita Untuk Menerapkan Compulsional thinking Dan tentunya Insya Allah Saya akan sangat Bahagia Kita bisa Berbagi Dalam Kesempatan Di Yang baik ini Nah Para pemirsa sekalian Compulsional thinking Apa itu Compulsional thinking? Jadi CT ya Kita Selanjutnya bilang CT saja ya Supaya Lebih singkat Jadi CT itu adalah Proses Berpikir Atau Memformulasikan Persoalan Dan Berstrategi Ya Dalam memilih Solusi yang paling efektif Efisien Optimal Untuk dikerjakan oleh Agen Pemproses Informasi Agen Pemproses Informasi ini siapa? Ya Bisa kita ya Manusia Kemudian juga Apa Alat ya Komputer kita Aplikasi Komputer dan sebagainya Itu sebagai Agen Pemproses Informasi Jadi CT ini Sebenarnya adalah Kalau dalam pendidikan Dia ini merupakan Pendekatan dalam Proses Pembelajaran Jadi Sebenarnya CT ini Memiliki peranan penting Ya Dalam mengembangkan Aplikasi Komputer Namun CT juga dapat digunakan Untuk Mendukung Pemecahan Masalah Di semua disiplin ilmu Termasuk Humaniora Matematika Dan Ilmu-ilmu pengetahuan yang lain Nah Jadi CT ini Berusaha untuk Mengajarkan kita Berpikir Secara kompotsional ini Akan Mengajak kita Untuk Mengelesaikan berbagai macam Problem Itu Dengan Secara Efektif Efisien Dan Optimal Jadi Dengan Membiasakan kita Berpikir secara komputasi Maka ini akan Mengajarkan kita Untuk Menyesuaikan problem Dengan efektif Pasien dan optimal Jadi begini para pemirsa sekalian Efektif Efektif ini adalah Berhubungan dengan Melakukan sesuatu yang Memberikan efek Untuk Persoalan yang dihadapi Jadi Jadi Misalnya Terkait dengan efektif ini Kita Sakit kepala Jadi Sakit kepala Maka supaya efektif Kita obati sakit Kepala Tetapi Supaya efisien Supaya efektif Kita harus tahu Penyebab sakit kepala ini apa Contoh ini ya Karena gak semua sakit kepala ini obatnya sama Gitu ya Jadi Ada sakit kepala itu karena orang kurang tidur misalnya Beradaan Ada orang sakit kepala karena Mengerjakan soal-soal Di fisika yang berat-berat Peninggup kepala gitu ya Ada yang orang sakit kepala itu karena memang Tensi tinggi Dan sebagainya Jadi Gak semuanya sakit kepala ini memang harus di Berikan obat gitu ya Jadi kalau orang sakit kepala karena kurang tidur Dikasih obat Nanti Kebanyakan obat bisa Keracunan obat Misalnya Jadi Kalau kurang tidur maka obatnya adalah Tidur Insyaallah mudah-mudahan sakit kepalanya hilang Nah ini namanya efektif Kemudian Efisien ya Menyelesaikan persoalan atau masalah itu kita Yang kedua adalah efisien Jadi efisien ini adalah terkait dengan Strategi atau cara ya Dan sumber daya atau resource Jadi para pemirsa Memasak indomie Dua buah indomie Dua biji indomie gitu ya Kita gak perlu Panci yang besar ya Yang Untuk masak nasi sampai Dandang untuk Masak nasi sampai Sepuluh kilo gitu Kenapa ini tidak efisien Karena Masak indomie dua buah itu cukup dengan kuali kecil Kenapa karena Karena kalau dengan dandang besar memang Masak juga indominya Tapi Tidak efisien ya Karena apa Terlalu lama waktunya Sehingga Kalau pakai gas masaknya Maka menghabiskan Gas ya Kemudian air yang digunakan juga Banyak Jadi tidak efisien Kemudian Menyesuaikan permasalahan itu harus Optimal ya Jadi terkait dengan Kondisi Optimal ini Masing-masing individu itu memiliki Kapasitas berbeda-beda gitu ya Ada yang bisa menyelesaikan persoalan Yang banyak dalam waktu sekejap Ada yang bisa menyelesaikan persoalan itu Sedikit Tapi waktunya lama Nah ini Terkait dengan optimal dan Kemampuan pribadi masing-masing orang Nah ini dia Nah jadi para pemirsa sekalian Kemudian Why Computational Thinking ya Tadi itu pertama sudah kita jelasin tentang Dependisi Kemudian sekarang adalah Why Computational Thinking Kenapa kita harus Berpikir secara Komputational Jadi sebenarnya CT ini Memungkinkan kita Untuk bisa memahami masalah yang kompleks Jadi sebenarnya CT ini juga terkait dengan Penyesuaian masalah-masalah yang kompleks gitu ya Yang tidak biasa Mungkin kalau masalah-masalah sakit kepala tadi kan itu Sebenarnya masalah yang biasa ya Tadi Apa namanya Mungkin kita tidak membahas hal itu Tetapi kita membahas hal-hal yang terkait dengan Masalah yang kompleks Dan kemudian kita Bagaimana bisa mengembangkan Solusi yang Yang mungkin untuk Menyesuaikan masalah tersebut Kemudian nanti Masalah tersebut bisa disajikan ya Kemudian Siapa pun bisa memahami ya Kita manusia Ya bisa menyelesaikan masalah itu Secara langsung Atau kita dengan Alat komputer Atau komputer yang bisa menyelesaikan Masalah tersebut Ini adalah CT Kemudian CT ya Kemampuan CT Kemampuan Komponsional Thinking Itu adalah Kemampuan yang perlu Biasa ya Melalui latihan-latihan Kemudian ini Pengetahuan dasar ya Untuk Kemampuan menelesaikan persoalan tingkat tinggi Yang dibutuhkan oleh Manusia abad ke-21 Kita sekarang ini Komponsional Thinking ini adalah Menjadi salah satu kemampuan yang penting Untuk biasa sejak dini ya Karena pada era informasi Era industri 40 Atau Society 50 Manusia hidup di dunia nyata Dan sekaligus di dunia digital Yang dikelilingi oleh Internet of Things Big Data Dan Artificial Intelligence Kemudian Hal ini juga membuat informasi Menjadi lebih mudah ya Untuk diproses oleh siswa Proses pembelajaran Jadi lebih berpusat pada siswa Karena guru tidak lagi menjadi Sumber informasi utama Peran guru adalah Sebagai fasilitator Dalam proses pelajar siswa Karena sudah menjadi pembelajaran Pusat pada siswa Maka bentuk pembelajaran Sifatnya hanya ceramah Maka ini siswa hanya Sekedar menjadi pendengar Itu sudah tidak relevan Pada masa saat ini Bentuk pembelajaran Yang cocok untuk era ini adalah Bentuk pembelajaran Seperti problem based learning Atau project based learning Karena CT adalah proses berpikir Ya Maka CT Akan sangat cocok Untuk diintegrasikan Kedua bentuk pelajaran ini Baik para pembelajaran Sekalian Itu tadi Terkait dengan Dependisi ya Compostional thinking Dan Kenapa Kita harus berpikir secara Compostional Kemudian kita Lanjutkan Terkait dengan Bagaimana ya Menerapkan Implementasi dari Compostional thinking ini Seperti kita saksikan disini Pembelajaran sekalian Jadi Ada Empat langkah dasar ya Dalam Compostional thinking ini Pertama yang kita harus pahami Pertama adalah Decomposition Yang kedua Pattern recognition Yang ketiga adalah Abstraksi Dan yang keempat adalah Algorithmic design Jadi Ini empat langkah yang Barangkali perlu kita Kuasai Supaya kita terbiasa Untuk Bagaimana menerapkan Compostional thinking Dalam Kegiatan kita Khususnya kita Sebagai dosen Sebagai guru Sebagai mahasiswa Tadi yang sedang Magang Khususnya Menerapkan Compostional thinking Dalam Pembelajaran kita Nah kita Akan lihat satu-satu Dari empat langkah ini Pertama Decomposition Kemampuan memecah Data Proses Atau Masalah Yang kompleks Menjadi bagian-bagian Yang lebih kecil Atau menjadi Tugas-tugas yang Mudah dikelola Sebenarnya Tidak ada masalah yang Besar Masalah itu Besar Tapi tidak ada masalah Yang besar itu Tidak bisa diselesaikan Sebesar apapun Masalah pasti Bisa kita Selesaikan Tidak Si mahasiswa Si mahasiswa Kita tadi yang sedang Magang Menghadapi masalah yang Sangat besar sekali Dalam pembelajarannya Tapi Sebenarnya kita bisa Menyesuaikan masalah itu Dari yang Bisa kita selesaikan Apa yang bisa kita selesaikan Dari masalah yang besar itu Maka kita mulailah dari situ Dari yang kecil-kecil Misalnya Mungkin ada masalah di Pribadi kita sendiri Sebagai Masiswa Magang tadi yang mengajar Misalnya Bahwa kita ternyata Misalnya tidak Menerapkan Metode Pembelajaran yang Bervariasi gitu ya Hanya monoton Jadi kita selesaikan Dari situ Inilah namanya Membuat Masalah yang besar itu Menjadi bagian-bagian yang kecil The composition Nah gitu dia Nah jadi Kecil-kecil Maka mudah-mudahan Nanti Semua masalah yang besar tadi Bisa kita Selesaikan Nah ini yang pertama Para pemirsa sekalian Kemudian yang kedua Kita lihat Langkahnya adalah Pattern recognition ya Kemampuan untuk Melihat persamaan Atau Bahkan perbedaan Pola Trend dan keteraturan Dalam data yang nantinya Akan digunakan Dalam membuat Prediksi dan penyajian data Jadi kita Membuat Pola ya Permasalahan Jadi Masalah-masalah yang tadi Sudah kita kelompokkan Kita bagi-bagikan Kecil-kecil Kemudian kita lihat Polanya ya Bagaimana pola Permasalahan ini Kemudian Dengan pola yang sudah Kita bentuk ini Maka kita nanti akan Bisa Memprediksi Langkah berikutnya Untuk menyelesaikan Masalah yang sedang Kita hadapi tersebut Nah jadi kita bisa Membuat pola Kalau di Matematika itu Kalau di bahasa Indonesia juga Itu seperti pantun Misalnya ya Biasanya Apa itu Ujungnya itu namanya Ada Rimanya ya Ada Nanti Bentuknya AU Nah itu adalah Pola Kalau di matematika Ada Deret bilangannya 2, 4, 6, 8 Pasti kita langsung terpikir Bahwa ini adalah Deretan angka yang Berjarak 22 Maka kita bisa Prediksi setelah 8 pasti 10 Setelah 10 pasti 12 Gitu ya Nah ini Setelah kita mengenali pola Maka ini akan Bisa memprediksi Apa namanya Langkah selanjutnya Jadi kita membiasakan Untuk membuat Pola tadi Nah Yang berikutnya adalah Abstraksi ya Kemudian kita Melakukan Generalisasi Dan mengidentifikasi Prinsip-prinsip Ya Umum yang menghasilkan Pola Trend dan Keteraturan Membuat abstraksinya Kemudian yang Terakhir baru kita Algoritme 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 Desain Ya mengembangkan Petunjuk Bermacam salah Kita Menyusun Langkah-langkah Ya yang Kita anggap Perlu untuk Menyelesaikan masalah yang sedang Kita hadapi Jadi Di dalam pembelajaran sebenarnya Seperti yang Dialami oleh mas Cukat yang magang Tagi tadi Langkah-langkah ini Boleh dibuat Dalam bentuk Rancangan Pembelajaran ya Jadi Si Mahasiswa yang sedang Magang tadi Membuat Rancangan Pelajarannya ya Mulai dari RPP nya Media pembelajaran Kemudian Bahan Ajar ya Selain penilaian Jadi ini Adalah Langkah-langkah Yang disusun oleh Mas Yogyakarta yang magang Untuk menyesuaikan masalah Yang dihadapinya Dalam pembelajaran Nah Jadi ini empat langkah Kemudian Saya tambahkannya Untuk kita Siapapun Kita ya Termasuk mahasiswa kita Yang sedang Magang tadi Maupun kepada Bapak Ibu dosen Guru ya Atau siapapun kita ya Sedang menghadapi Masalah dalam Kegiatan-kegiatan kita Ini saya kira Penting bagi kita ya Pertama Kita harus yakin ya Dan percaya diri Dalam menghadapi Dan mengelola Kompleksitas Masalah yang kompleks Memang bisa membuat kita Apa namanya Kehilangan ide Untuk misalkan masalah Tapi dengan yakin Dan percaya diri Kita pasti bisa menghadapi Dan mengelola Masalah tersebut Kemudian Jangan lupa Untuk terus gigih Dan tekun bekerja Dalam Menghadapi Posoan-posoan yang Sulit Toleran terhadap Ambiguitas Kemudian Kemampuan untuk Menangani Open ended problems Dan Kemampuan berkomunikasi Dan bekerjasama Dalam tim Untuk mencapai satu tujuan Atau menghasilkan Solusi Demikian Saya pikir Yang bisa Disampaikan Pada Session kali ini Terkait dengan Computational Thinking Sekali lagi Saya senang untuk Bisa berbagi kepada kita semua Mudah-mudahan Bisa bermanfaat bagi kita semua Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Oke gitu Iya 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 Kayaknya nanti Te bisa nerapin itu Ke murid-murid saya deh Iya boleh tuh Soalnya Mungkin Pas ini jadi metode yang tepat tuh Masalah saya Terus Hmm Udah jam segini juga Kayaknya udah Udah Kita Kita Belik Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Se書 Terima kasih.